Intro Selamat malam semuanya Black Lover dimanapun berada Senang sekali malam hari ini Saya beli kuin tuan rumah dari DX Capital Seperti biasa Setiap hari Jumat Kita selalu rutin konsisten dan komitmen Selalu melakukan event edukasi Dan kabar baik Malam hari ini kita akan belajar bersama Langsung dari Ahli daripada yang ahli Kita belajar tentang Web3 lagi Mengenal lebih dekat tentang Web3 Tapi kali ini berbeda karena Kita langsung belajar dari Praktisinya, dari kreatornya Yang dimana Beliau Beli ketemuin pada waktu iPhone Web3 di Bali Dan Astungkare Alhamdulillah Beliau bisa kita undang Malam hari ini Tapi seperti biasa Sebelum kita mulai Kita berdoa dulu ya Teman-teman ya Biar kita semua Bisa mendapatkan pengetahuan Pencerahan malam ini Beli pimpin doanya Kita berdoa Sesuai dengan agama Dengan keinginan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Tamu kita malam hari ini Beliau Mungkin bagi teman-teman yang Apa Yang baru dan lama Juga asing ya Karena memang beliau baru Join Idex Capital Dengan Apa Rutinitas Projectnya beliau Kemudian beliau juga Sering diundang Jadi panelis Pembicara Keynote speaker Dimana-mana Malam hari ini Kita culik bersama disini Untuk kita sharing Sebenarnya Prop Nota itu siapa sih Sebenarnya Kenapa namanya Prop Nota Dari mana Dan gimana Ceritanya kok bisa Jumping ke Dunia blockchain Dan khususnya di Web3 ya Silahkan mungkin Untuk waktu dan kesempatan Beli persilakan Buat Prop Nota Untuk perkenalan diri dulu Prop Semoga Prop Oh iya Halo Dikoin Terima kasih teman-teman semua Wah aku Senang ini Bisa kenal Dengan Dex Capital Jadi tambah banyak Temannya Terus Bangga juga Waktu Tahu ada Dex Capital Terus Masuk ke community-nya Ternyata cukup Keren Aku kenalan dulu ya Prop Nota Jadi Prop Nota Sebenarnya Di real life Gak ada tuh Prop Nota Jadi kemarin Blicoin tuh Ketemu pemeran Dari Prop Nota Jadi Prop Nota Adanya di Metaverse Di online Bisa jadi nanti Blicoin Kalau ketemu Offline lagi Prop Notanya Berbeda Pemerannya Bisa perempuan Bisa anak kecil Gitu Prop Nota Ini Basicnya Developer Di Web3 Jadi Di Blockchain Dari Awal Dulu Tahun berapa ya Mungkin 2000 Berapa ya 15 16 Mungkin Ada Ada Apa ya Ada teman-teman Yang mengenalkan Bukan mengenalkan Kita udah kenal Terus mengajak Seperti Blicoin gini Bikin Community Tapi Community kita Kecil waktu itu Terus Kita berangkat Dari forum Terus Kita Masih pakai Yahoo Messenger Terus Kita bikin Apa ini Mempelajari Teknologi itu Bikin Mining Buat Nambang Terus Dari sana Kita makin Geluti Itu Dunia itu Terus 2018 Akunya Mengenal NFT Karena teknologi Itu Baru Ada Sekitar Satu tahun Dari 2017 Terus Dari sana Ikut Project Jadi ada Project-project NFT Tapi dengan Orang luar Yang Kita Bantu Di Developmentnya Jadi buat Smart Kontraknya Di Ethereum Pakai Solidity Terus Sampai Akhirnya 2000 Berapa Covid itu 2000 Berapa ya 2020 2020 2020 2020 2020 itu Banyak teman-teman Musisi Teman-teman saya yang musisi Teman-temanku yang musisi Itu Curhat Tentang Panggung mereka yang hilang Terus Akhirnya Mereka Sharing Gimana ya Nyolusi Aku Ngenalin Tentang NFT Tapi Belum Bisa Mereka Pahami Sampai Akhirnya Ketemu Sama Teman-teman Indonesia Yang Artis Ilustrator Nah itu Akunya Senang Ada teman-teman Yang Masuk Kripto Bukan Dari Rana Koin-koinan Tapi Rana seni Dan itu Bikin aku Jadi Berani Untuk Speak up Di community Cuman Dari situ Muncul Nama Nota Jadi Dulu Usernamenya Itu MyResip Notaku Kalau bahasa Indonesia Terus Di community Karena Namanya MyResip Ada teman-teman Artis Ethereum Di Mana dulu ya Twitter Space Apa Clash Halo Prof Suaranya Menghilang Prof Halo Halo Prof Kayaknya Nge-lag Dia mungkin Dikit ya Nge-lag Dia beli Nge-lag Aku Nggak ada suara Iya Coba di chat Coba di chat ya Coba suruh keluar dulu Habis itu masuk lagi Oke Wai Halo Malam Prof Masih nge-lag ya Cek-cek Sorry Putus ya Cek-cek Iya Halo Halo Tadi Di luar Di luar Service Harian Lanjut Prof Cek-cek Halo Ya Halo Iya Sekarang udah jelas Lanjut Prof Cek Halo 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 Ya, halo Prof Sudah jelas Prof Tadi putus ya Putus ya Tadi ngeblank dia Maklum ya Prof Dia untuk pertama kali ya Perdana live di telegram Di Indonesia sih Tadi sampai mana ya Dari dipanggil Mas Nota tadi ya Dari situ Dapat panggilan Nota itu Habis itu ada space Kayak gini, kayak nyalon Kita semua pesertanya itu saling sharing Terus kita saling memberi julukan Profesor Jadi satu space itu namanya Profesor Semua Profesor ini, Profesor itu, Profesor Nota Dan lain-lain Nah dari sana namanya Prof Nota Itu karena Menghargai kekompakan kita Biasanya kan ganti PFP itu Tapi kita pakai nama Prof semua Di Twitter itu Cuman yang bertahan Aku aja kayaknya Yang lain-lain Ada yang turun Degradasi Mas Jadi doktor, jadi doktor, jadi insinyur Begitu Lalu sekarang aktifnya Karena di Indonesia udah mulai banyak projek kripto Terutama NFT Aktifnya di Lebih ke advice ya Jadi consulting Consulting aja Consultant aja di beberapa projek Yang sekarang lagi jalan Ada dua Antinet Society itu di Bali Sama Bananau Bananau ini di Jakarta Bulan ini, minggu ini akan Release Tapi Ada early accessnya Mungkin nanti bisa Kita bisa ngobrol lebih intim Untuk soal early accessnya Bananau Itu dua-duanya di Ethereum Projek NFT-nya Terus Projek sebelumnya Ada beberapa Dengan Community di Tezos Di Di Polygon Terus sempat di Mana Solana Magic Eden itu Nah itu Yang lalu-lalu Sama beberapa artis Kolaborasi sih Lebih tepatnya Kurang lebih gitu sih Perkenalannya Mungkin dari teman-teman Atau Beli koin sendiri Ada komentar Oke mungkin dari Beli sedikit sebelum Beli jumping Ke teman-teman ya Itu kan Kalau gak salah Kayak kemarin Waktu di Bali Itu gak Prob selalu Mengucapkan salam kan Ke teman-teman Ke audion Salam Ooi oi Ooi oi Itu filosofinya Seperti apa tuh Prob Oke Jadi Nanti Kita salam Ooi oi Sama-sama Jadi oi oi Itu Berangkat dari Sebuah Projek di Polygon Namanya Roti Broi Ceritanya Yang diangkat Dari Projek itu Itu kan PFP ya PFP yang Menceritakan Tentang Orang panik Kelari Karena Menyelamatkan diri Dari sebuah Bencana Bencananya The melting land Bumi atau tanah Itu meleleh Semua Jadi akhirnya Mereka Menyelamatkan diri Masuk ke sebuah Batera Namanya Roti Broi Di dalam Batera Roti Broi Ini Orang-orangnya Kita Lihat Ternyata Mayoritas Orang Indonesia Yang masuk Waktu itu Akhirnya Aku Manggilnya Ooi oi Karena terinspirasi Salamnya Ooi oi Karena terinspirasi Iwan Fales Yang punya Fans club Ooi Ooi Orang Indonesia Jadi Ooi oi itu Dan Ketambahan Sama satu hal Aku kan developer Yang selalu Kerja Dengan program Dengan coding Yang mana Itu semua Memprogram Sebuah Menginstruksi Mesin Menginstruksi Komputer Yang kita kenal Bahasanya Itu bahasa Assemblinya Itu 0101 Nah 0101 Ini Kalau aku baca Kan oi oi Jadi aku pakai Itu untuk Sapaan Ke semua Teman-teman Karena kita Dipertemukan Di blockchain Di rana Digital Yang bahasanya Pada dasarnya Dikomunikasikan 0101 Itu Jadi Ooi oi Itu kita Jawabnya ya Ooi oi Atau Sudah paham Ooi oi Ooi oi Artinya Iya kita sudah paham Ooi oi Teman-teman Salam Ooi oi Ooi oi Ya mungkin disini Sedikit Kita Masuk Ke Propik kita Malam ini Tentang web3 Ya prob Tapi sebelum Kita lebih jauh Tentang web3 Bisa dijelaskan Nggak prob Kenapa teknologi Web3 ini Hadir gitu Apakah Web2 Tidak begitu Baik Atau kira-kira web3 ini Hal apa sih Yang mau di Pecahkan Karena satu teknologi Itu hadir Untuk Memecahkan Satu masalah Yang belum bisa Terselar Oke Itu juga prob Itu yang pertama Nah terus yang Berikutnya lagi Dijelaskan secara sederhana Pro Mungkin teman-teman disini Pengen tahu Secara sederhana Pengertian dari web3 itu Apa sih prob Betul nggak Dari sisi Seorang praktisi Di prob itu Bahasa sederhananya Oke Jadi Soal web ya Web Web itu Versi Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 Itu nomor versi Kalau teman-teman pernah dengar Android Ada Jelly Bean Marshmallow Itu nama Nama sebuah versi Versi dari program Kayak Kita buku gitu Jilid 1 Jilid 2 Kayak gitu Nah Web 1.0 itu Julukan untuk Website Halaman website HTML itu Yang kita buka www.apa Itu Di awal Tahun Berapa ya 80-an 90-an Itu awal internet Itu kita mengenalnya Web 1.0 Web 1.0 Itu julukannya Webnya versi 1 Karena Sifatnya hanya read Hanya bisa dibaca oleh kita Hanya bisa dilihat oleh kita Sebagai Pembaca ya Pengunjung Atau pengguna Kita buka web Hanya bisa baca aja Lalu Yang menulis ya Apa Yang menciptakan web itu Ya kreatornya Pembuat webnya Atau providernya Kayak kita baca buku Berarti penulisnya Itu 1.0 1.0 Apa 1.0 Lalu Masuk Awal tahun 2000-an Kita masuk Di era Website yang lebih Modern lagi Lebih maju lagi itu Dijuluki Web 2.0 Atau web 2.0 Itu julukan lagi Dikasih versi 2 Karena Website-website Di era Itu Di awal tahun 2000 itu Sudah bisa Menulis Membaca dan menulis Jadi pengunjung Itu bisa komen Kita kenal forum Kayak kaskus Gitu Kita masuk ke Website itu Kita bisa Nulis artikel Bisa nulis Komentar Jadi kita Nggak hanya Membaca Tapi bisa Menulis juga Jadi secara Konten Website itu Selain disediakan Oleh Penulisnya Atau penyedianya Juga disediakan Oleh pengunjungnya Atau usernya Penggunanya Lalu Kita masuk Ke Lebih canggih lagi Ada Sosial media Ada Ada Instagram Dimana Website-website itu Hanya disediakan Tapi dia Nggak menyediakan Konten Yang menyediakan Konten Penggunanya Yang posting Foto itu Penggunanya Yang melihat Foto itu Ya penggunanya Itu dijuluki Web 2.0 Gitu Era itu Bisa membaca Dan menulis Disana Terus Lalu di Era yang sekarang Yang lebih modern 2020 Keatas itu Web 3.0 Itu sifatnya Semantik Jadi Website itu Kontennya Dijaga Kualitasnya Jadi Kita memanfaatkan Algoritma Memanfaatkan AI Jadi Kita membuka Sebuah website Membuka Sebuah Aplikasi Kita Dipelajari Kebiasaan Kita apa Kita Sukanya Apa Nah dari Situ Website itu Menyediakan Konten-konten Yang kita Sukai Saja Jadi kalau Kita suka Buka Foto-foto Pemandangan Alam Gunung Kita suka Nge-lag Foto-foto Itu Akhirnya Waktu kita Buka Timeline Atau kita Buka Explorer Kita Di website Di aplikasi Itu yang Dimunculkan Jadi lebih Lebih dijaga lagi Kualitasnya Untuk pengguna Jadi Membaca Menulis Dan Memenuhi Keinginan Kita Web 3.0 Lalu ada Web 3 Web 3 Ini julukan Lagi Bukan 3.0 Web 3 Web 3 Ini Untuk Website Atau Aplikasi Yang Prosesnya Sama Bekerjanya Sama Tapi Memanfaatkan Blockchain Jadi Karena Dia Memanfaatkan Blockchain Dia Dijulukinya Web 3 Bukan Web 3.0 Jadi Kalau kita Mengenal istilah Web 3 Berarti Dia Memanfaatkan Blockchain Tapi Kalau Web 3.0 Nggak selalu Blockchain Google Itu Udah Web 3.0 Kita Searching Hasil pencariannya Sesuai Kebutuhan Kita Instagram Web 3.0 Nah Lalu Ngomong Kelemahan Nama Kelebihannya Antara Web 2 Dan Web 2.0 Atau Web 3.0 Yang nggak Memakai Blockchain Itu Punya Kelebihan Apa Cepat Jadi Dia Lebih Cepat Lebih Mudah Diakses Dan Nggak Lemot Sedangkan Web 3.0 Yang Memanfaatkan Blockchain Itu Relatif Lebih Lambat Karena Dia Memanfaatkan Blockchain Yang Desentralize Tapi Kelebihannya Web 3.0 Lebih aman Lebih Lebih Apa Ya Lebih Amannya Itu Kayak Gini Kita Bisa Leluasa Menjaga Data Diri Kita Sedangkan Web 2.0 Atau Web 3.0 Kayak Facebook Instagram Itu Kalau Dibilang Aman Amannya Masih Kalah Dengan Web 3 Terus Masih Banyak Yang lain Kelebihan Nama Kekurangannya Nah Ini Aku Turun Mobil Dulu Itu Mas Kurang Lebihnya Jadi Ada Apa Bahasanya Antara Web 2 Sama Web 3 Itu Bukan Saling Meniadakan Gitu Tapi Saling Melengkapi Kayak Lelaki Dan Perempuan Jadi Web 2 Sama Web 3 Ini Harus Berumah Tangga Jadi Kalau Kita Ngomong Apa Namanya Kelebihan Di Web 2 Ada Kekurangannya Ada Tapi Solusinya Ada Di Web 3 Kelebihannya Web 3 Ada Kekurangannya Ada Juga Tapi Solusinya Ada Di Web 2 Contohnya Dua Hal Tadi Kalau Ingin Lebih Cepat Manfaatkan Web 2 Di Layar Atas Lalu Layar Bawanya Manfaatkan Web 3 Atau Blockchain Lalu Untuk Keamanan Manfaatkan Web 3 Karena Di Web 2.0 Relatif Kurang Aman Banyak Database Yang Tersentral Kalau Kebobol Sudah Kita Tidak Bisa Dibobol Dihapus Didelet Sudah Padam Kita Pernah Kasus Whatsapp Down Instagram Down Itu Karena Servernya Tersentral Atau Terpusat Di Satu Pengelola Sedangkan Kalau Di Blockchain Servernya Ada Dimana Mana Jadi Kalau Padam Satu Yang Lain Masih Bisa Backup Kurang Lebih Kayak Gitu Maaf Maaf Kalau Tambah Bingung Ini Keren Banget Penjelasannya Beli pun Lumayan Tambah Pengetahuan Pencerahan Lagi Karena Benar Benar Pro Bisa Menjelaskan Dengan Sangat Detil Sekali Sangat Dari Dasar Lagi Kita Diajarkan Beli Yakin Bagi Teman-teman Yang Mungkin Belumpah Tentang Web One Web Two Web 2.0 Web 3.0 Nah Kita Mikirnya Antara Web 3.0 Sama Web 3.0 Sama Ternyata Ada Perbedaan Kalau Di Web 3.0 Bahaya Juga Kalau Kita Suka Buka-buka Yang Berbau Yang Exotis Yang Keluarnya Gitu-gitu Semua Pernah Ada Kasus Jadi Aku Pernah Membuat Sebuah Aplikasi Di mana Aplikasi Itu Ada Fitur Menayangkan Iklan Waktu Itu Aku Demokan Si Board Of Direktur Sebuah Perusahaan Ini Dia Menginstall Aplikasi Itu Di HP-nya Lalu Disitu Dia Muncul Iklan Dia Komplain Iklannya Kok Iklan Yang Vulgar Vulgar Gini Iklanku Muncul Dari Semantiknya Dari Kebiasaan Bapak Menggunakan HP Jadi Yang Dikomplain Jangan Kita Yang Dikomplain Kebiasaan Bapak Dengan Bapak Komplain Bapak Sama Aja Menunjukkan Ke Teman Teman Disini Kebiasaan Bapak Suka Browsing Apa Ketawa Semua Satu Ruangan Itu Contohnya Semantik Jadi Kita Sudah Bisa Menjaga Kenyamanan Kita Terima Kenapa Kalau Kita Scroll Timeline IG Instagram Itu Kita Dibikin Tidak Bisa Lepas Bisa Berjam Jampetah Hanya Scroll Itu Karena Kita Disugui Hal Hal Yang Kita Ingin Yang Kita Sukai Oke Thank you Prof Penjelasannya Oke Kita Jumping Ya Prof Kita Teman Teman Silahkan Teman Teman Kira Kira Ada Yang Mau Bertanya Langsung Aja Di Open Mac Ya Aku Boleh Ngasih Adi yang Gak Mas Boleh Banget Boleh Banget Ada Dia Ngasih Adi apa Keren Banget Bananau Itu Kan Mau Rilis Bulan Eh Tanggal 22 Besok Ada Early Akses Kalau Bertanya Nanti Aku Kasih Early Akses Dengan Fasilitasnya Nanti Early Akses Itu Apa Namanya Harga Mintingnya Di bawah Harga Public Hampir Hampir Separohnya Khusus Untuk Dex Nanti Aku Kasih Link Sendiri Untuk Minting Buat Siapa Yang Sharing Disini Beli Termasih Siap Siap Oke Siap Rob Thank you Rob Oke Silahkan Teman-teman Ada yang mau Pertanya Malam Bang Malam Malam Josep Silahkan Malam Mas Josep Iya Malam Salam Kenal Prof Nota Untuk Web3 Kelemahan Saat ini Dimana aja Soalnya kan Gak semua Aplikasi Bisa Menggunakan Web3 Atau Kelemahannya Yang bisa Dibagikan Dari Prof Nota Untuk Kita Soalnya kan Web3 Ini kan Belum Bisa Semua Orang Makai Gitu Ataupun Belum Familiar Di Saat Ini Terima kasih Terima 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 Kasih Mas Yosep Silahkan Keren nih Pertanyaannya Jadi Kalau ngomong Kelemahannya Kekurangannya Ada segitiga Bayangkan segitiga Teman-teman Di semua sudutnya Itu Punya nilai Punya hal Sudutnya Yang pertama Desentralisasinya Terus Yang kedua Sudut yang berikutnya Keamanannya Terus Yang ketiga Ke Kecepatan Transaksinya Atau Kecepatan Pemrosesannya Tiga hal ini Kalau dikuatkan Salah satu Itu Melemahkan Yang dua Nah itu Di web3 Jadi ada Trilema Bahasanya Bukan dilema Tapi trilema Ada tiga pilihan Kalau diperkuat Salah satunya Melemahkan Yang dua Nah Blockchain Prinsip Desentralisasi Desentralisasi Itu Distribusi data Dan informasi Yang desentralisasi Kalau ada yang Tahu Satu data Satu informasi Semuanya juga Tahu hal yang sama Jadi Tidak ada Yang disembunyikan Terus Keamanan juga Gitu Kalau dikuatkan Keamanannya Proteksinya Encryptionnya Itu melemahkan Desentralisasinya Melemahkan Kecepatan Proses Data Transfer datanya Tadi Tapi kalau dikuatkan Di Proses Transfer datanya Keamanannya Berkurang Desentralisasinya Juga berkurang Nah Kelemahan itu Coba Diselesaikan Dengan Developer Disolusikan Dengan Dengan Cara Kita dengar Istilah Blockchain Layer 1 Blockchain Layer 1 Itu kayak Bitcoin Ethereum Itu dia Memegang Menguatkan Di sisi Security Sama Desentralisasinya Protokolnya Mereka Sistem mereka Bekerja Menjaga Agar data Dan informasi Yang terjadi Yang tercatat Di blockchain Itu Terdistribusi Secara Merata Semua server Semua node Terus Encryptionnya Dibikin Sangat Gak mudah Dimanipulasi Hampir Mustahil Dimanipulasi Jadi aman Tapi efeknya Dia lambat Transaksi di blockchain Itu bisa sangat lambat Di Ethereum Juga Transaksi per second Atau pencatatan Per detik Itu lambat Nah ini Disolusikan Dengan Blockchain Layer 2 Kayak Polygon Terus Apalagi ya STX Kalau pernah Stuck Stuck blockchain Itu Layer 2 Cara kerjanya Itu semua Data Di atas Itu Di layer 2 Itu Transaksi Itu Dicatat 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 Dengan cepat Dikumpulkan Menjadi Satu transaksi Besar Baru Dicatat Ke blockchain Di layer 1 Di Ethereum Atau Di Bitcoin Tadi Jadi Proses ini Untuk Mempercepat Atau Mensolusikan Trilema Tadi Layer 3 Nya Itu Aplikasi Platform-platform Yang kita Akses Yang kita Install Di HP Yang kita Akses Di website Itu layer 3 Ini memproses Lebih cepat Lagi Karena Solusinya Adalah Teknologi Web 2.0 Web 3.0 Yaitu Memanfaatkan Cloud-cloud Server-server Yang Yang Tersentral Mereka Melakukan Pencatatan Data Dan Informasi Tapi Nggak Desentralize Artinya Bisa jadi Server Di Singapur Database-nya Berbeda Dengan server Yang ada Di Eropa Tapi Centralize-nya Ini Karena data Yang ada Di Singapur Hanya diakses Oleh orang-orang Yang ada Di Singapur Makanya Cepat Beda Dengan data Yang ada Di Eropa Itu hanya Diakses oleh User Atau pengguna Di Eropa Nah Tapi secara Transaksi Penyimpanan Ke bawah Ke layer 2 Ke layer 1 Tetap Tercatat Di blockchain Secara merata Di seluruh Jaringan blockchain Di seluruh dunia Jadi Kalau seandainya Ngomong Solusi Ya ini Ini lagi Kelemahan-kelemahan Web 3 Desentralisasinya Dan security-nya Membuat prosesnya Lambat Transaksi per second Atau pencatatan Per detiknya Itu sangat Lambat Dibanding Centralize Yang security-nya Lemah Lebih Gak aman Dibanding Blockchain Tapi transaksinya Cepat Kita komen Di Facebook Hari ini Muncul di Eropa Langsung Dalam Persekian detik Solusinya itu Web 2 Mensolusikan Web 3 Jadi Trilema Itu Kelemahannya Mudah-mudahan Menjawab Mas Joseph Aku menjelaskannya Sangat jauh Sampai Ke Web 2 Biar sekalian Biasanya Nanyanya Lanjut ke sana Oke silahkan Dari Om Joseph Ada pertanyaan Lanjutan lagi Apa sudah jelas Saya tambahkan sedikit Bang Bli Untuk Bang Nota Prof Masalah Data-data Pribadi kita Untuk Web 3 Tersebut Bisa Kebobolan Gak Untuk saat ini Ataupun Kedepannya Soalnya kan Ini masalah Data kan Untuk suatu Instansi Ataupun Gimana Untuk Blockchain Tidak pernah Meminta Data pribadi Kita Makanya Di blockchain Terkenal Dengan istilah Pseudonimus Jadi kita Individu Real life Yang Tidak Dikenali Di blockchain Yang dikenali Adalah Pseudonimus Kita Karakter Atau Nama Yang Kita Ibaratkan Sebagai Alias Kayak Profnota Blockchain Tidak pernah Meminta Data pribadi Kita Kita Hanya Diberikan Sebuah Wallet Sebuah Key Untuk Mengidentifikasi Itu kita Tapi kita Berhak Untuk Ngeshare Itu Dan berhak Untuk Tidak Ngeshare Itu Karena Blockchain Sejatinya Gak Minta Itu Hanya Platform Atau Aplikasi Aplikasi Yang Meminta Itu Jadi Dengan Sangat Sadar Yang Bisa Melindungi Kita Dari Kebobolan Data Pribadi Itu Adalah Kita Sendiri Di Saat Kita Menyerahkan Data Kita Ke Internet Ke Platform Web3 Misalnya OpenSea Misalnya Magic Eden Misalnya Binon Toko Kripto Atau Apapun Itu Yang Berkaitan Dengan Blockchain Kita Harus Secara Sadar Bahwa Kita Menyerahkan Data Dan Informasi Pribadi Kita Ke Mereka Kontrol Ada Di Kita Jadi Kita Nggak Boleh Lagi Menyalahkan Kalau Itu Dibobol Itu Karena Kita Sendiri Sudah Menyerahkan Itu Nah Masalah Bobol Atau Enggak Itu Fungsi Kontrol Kita Mas Kita Sebagai Community Harus Punya Fungsi Kontrol Yang Kuat Terhadap Platform Platform Itu Agar Mereka Selalu Menjaga Data Data Kita Yang Sudah Kita Storkan Kesana Karena Lagi-Lagi Kalau Ditanya Apakah Masih Bisa Dibobol Masih Karena Kita Selalu Ketemu Begini Ini Kadang Nanya Ulang Dari Mana Kabarnya Gimana Itu Kita Sudah Ngeser Informasi Pribadi Dan Kita Sangat Rentan Dengan Hal Itu Jadi Lagi-Lagi Disini Kita Harus Sangat Bijak Dalam Ngeser Segala Sesuatunya Jangan Sampai Terjadi Penyesalan Di Kemudian Hari Dan Kita Tidak Introveksi Diri Artinya Kita Tidak Belajar Dari Hal-hal Sebelumnya Tapi Kita Mencari Siapa Yang Salah Karena Sehebat Apapun Kita Menyalahkan Pihak Lain Kembalinya Ke Kita Kalau Kita Sangat Bijak Meskipun Data Kita Di Bopol Pun Informasi Pribadi Kita Di Akses Orang Kita Masih Bisa Melindungi Aset Kita Diri Kita Kekayaan Kita Kita Tidak Akan Bisa Ditipu Daya Intinya Karena Kita Tidak 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 Waspada Bahasanya Jadi Kalau Ditanya Masih Bisa Dipopol Masih Bisa Satu-satunya Yang Bikin Tidak Bisa Dipopol Adalah Wisenya Kita Bijaksananya Kita Dalam Share Data Dan Informasi Pribadi Kita Itu Mas Yosef Terima kasih Prof. Nota Terima kasih Bang Bli Terima kasih Sama-sama Semoga Bisa Mencerahkan Dapat Early Akses Mas Yosef Terima Oke Selanjutnya Tadi ada Om Justin Ya Om Justin Aba Banu Ya Mau nanya Ya Oh Om Taru Bro Taru Silahkan Bro Malam Bli Malam Prof Malam Ini Mas Taru Iya Oh Malam Mas Salam Kenal Mas Taru Iya Salam Kenal Juga Prof Nota Ini Mas Saya Mau Tanya Kan Kita Lagi Bahas Data Diri Keamanan Nah Bagaimana Pendapat Anda Kan Banyak Kalau kita Garap Airdrop Itu Kadang Butuh KYC Nah Kalau Menurut Pandangan Saya Saya Setuju Kita Aruswise Tidak Mudah Membagikan Data Diri Kita Ke Developer Yang Gak Jelas Itu Kan Itu Juga Baru Project Yang Airdrop Seperti Itu Menurut Anda Seperti Apa Terima Kasih Nah Itu KYC Itu Bentuk Dari Apa Ya Sebenarnya Itu Preventive Gitu Mas Jadi Kayak Dia Gak Ingin Lawannya Ini Orang Yang Gak Jelas Gitu Makanya Know Your Customer Jadi KYC Itu Dimainkan Jadi Untuk Mengetahui Siapa Lawannya Kita Tapi Lagi Lagi Kita Sebagai Orang Yang Menyerahkan Data Diri Kita Kita Juga Harus Melihat Lawan Kita Siapa Dia Kalau Dianya Sendiri Lawan Kita Ini Gak Cukup Credible Gak Gak Cukup Apa Ya Kita Reset Mencari Tahu Siapa Si Pihak Ini Kalau Kita Gak Merasa Yakin Kredibilitasnya Bisa Dipegang Kita Ya Bisa Ngomong Minta Apa Apa Ya Kita Harus Know Your Provider Gitu Kan Know Your Customer Pihak Sananya Kita Juga Boleh Gitu Istilahnya Gitu Kita Boleh Bertanya Dulu Ini Siapa Kok Minta data Pribadi Kita Karena Kita Sendiri Juga Gak Tahu Pihak Itu Siapa Tapi Kalau Dia Menyerahkan Atau Membuka Diri Untuk Mengenalkan Ya Itu Gak Apa Kita Sama Menjaga Nah Tapi Kalau Enggak Ya Kita Harus Harus Ngomong Jangan Dulu Gitu Jangan Dulu Karena Aku Sendiri Gak Ngerti Ini Siapa Nah Kalau Pendapatku Sendiri Secara Pribadi Tentang KIC Dan Lain Lain Hari Ini Kalau Kita Memang Sepenuhnya Mengadopsi Web3 Mengadopsi Blockchain Hal Itu Sebenarnya Gak Perlu Lagi Si Mas Kita Sudah Ada Apa Ya Teknologi Yang Bisa Kita Manfaatkan Dengan Baik Tapi Masalahnya Belum Semua Orang Mengadopsi Itu Jadi Masih Banyak Yang Perlu Diedukasi Dikenalkan Dipahamkan Tentang Teknologi Ini Bagaimana Powerful Bagaimana Kelemahannya Bagaimana Kelebihannya Kekurangannya Itu Kayisi Gak Diperlukan Lagi Itu Pendapatku Itu Tapi Karena Kita Belum Merata Pemahamannya Pemakaiannya Kayisi Masih Diperlukan Hingga Nanti Semuanya Sudah Mengadopsi Ini Pendapatku Itu Mas Siap Makasih Soalnya Kan Yang Kalau Kita Garpa Hidrop Itu Kan Gak Jelas Juga Developernya Masih Anonimus Itu Yang Saya Konsen Kalau Kita WCK Di Binance Kan Web Itu Sudah Pasti Jelas Itu Menurut Saya Makasih Sama-sama Mas Taro Jadi Ngecemilan Waktu Kecil Ini Oke Thank you Bro Selanjutnya Ada Chris Ronnie Silahkan Om Chris Siap Halo Chris Malam Mas Salam Kenal Mas Chris Salam Kenal Ini Ini Untuk Web3 Ini Apakah Ada Sekolah Atau Ilmu Yang Sudah Ajarkan Maksudnya Kalau Misalnya Mau Belajar Saya Misalnya Mau Belajar Solidity Bisa Dipelajari Dimana Pemrograman Soalnya Dulu Cuman Ada C plus Assemble Assemble 0101 Satunya Beda Ini Salam Mas Chris Kalau Saran Sebenarnya Ada Secara Formal Secara Resmi Sertifikasi Developer Solidity Programmer Itu Ada Tapi Online Mas Online Ada Kelas Online Dan Berbahasa Inggris Dan Bahasa Lain Yang Non Indonesia Nah Kalau Kita Ingin Yang Non Formal Itu Ada Youtube Youtube Yang Memberikan Edukasi Atau Training Tentang Solidity Dari A Sampai Z Ada Yang Aku Rekomendasiin Itu Ada Si Daniel Ini Haslib Nah Itu Youtube Kalau Nggak Salah Haslib Terus Kalau Teman-teman Ini Ada Ini Anakan Dari ID NFT Kalau ID NFT Itu Lebih Ke Akademi Untuk Kreator NFT Ada Lagi Anakannya Metadef Metadef Ini Dia Sedang Mencoba Membangun Kurikulum Bagaimana Membuat Materi Materi Ajar Halo Malam Nge-lag Lagi Nih Iya Putus Lagi Iya Ini Soalnya Bahasannya Lumayan Anu Nih Lumayan Menguras Oke Disini Ada Om Kresna Halo Bok Kresna Halo Malam Om Halo Thank you Thank you Sambil Sambil Lunggu Prop Mungkin Bisa Dibantu Ini Gabung Lagi Nah Ini Kan Ngeruk Ngeruk Ya Ini Tadi Sampai Mana Putusnya Suaranya Kecil Juga Oh Oh iya Aku Coba Keluar Sampai Metadev Tadi Pro Ya Keluar Sebentar Dulu Oke Aku Coba Keluar Dulu Terus Masuk Lagi Siap Cek Jelas Prof Tadi Sampai Metadev Ya Iya Sampai Metadev Anak ID NFT Nah Ya Itu Kalau teman-teman Awal tahun kemarin Kenal ID NFT Dengan NFT Academy Metadev Ini Nanti Akan Ada Kelas-kelas Kayak Khusus Untuk Developer Untuk Web3 Developer Terus Itu Sifatnya Formal Nanti Akan Ada Kelas Yang Mana Akan Ada Sertifikasi Juga Tapi Kalau Yang Non Formal Itu Tadi Belajar Di Kelas-kelas Youtube Atau Kelas-kelas Di Discord Terus Di Ini Barusan Kita Ini Kita Apa Ya Masih Kita Wacanakan Di Beberapa Acara Kayak Kemarin Di Bali Waktu Ketemu Bli Koin Ini Di TAT Sebenarnya Di Disitu Ada Workshop Juga Bagaimana Kita Menjadi Seorang Developer Web3 Tapi Hanya Pengenalan Bagaimana Kita Memulai Mengenal Solidity Mengenal Rush Untuk Solana Terus Di Banano Kedepan Juga Akan Gitu Di Discord Akan Ada Kelas-kelas Yang Membahas Pemrograman Solidity Membahas Tentang Bagaimana Berkomunity Bagaimana Menjadi Seorang Artis Dan lain Sebagainya Itu Dipecah Kecil-kecil Lagi Tapi Sifatnya Nonformal Semua Jadi Kalau Ngomong Dimana Belajar Banyak Tempat Tinggal Mas Chris Ya Mas Chris Ya Mas Chris Memilih Mau Secara Formal Atau Nonformal Kalau Formal Di Di Beberapa Aku ada linknya Nanti aku share Itu ada Tapi bahasa Inggris Rata-rata Itu ada 6 jam Sesinya Lulus Dapat Sertifikat Ada Yang 12 jam Macem-macem Itu Itu Kalau mau Yang formal Tapi Berbayar Mas Berbayar Gitu Kalau Aku sih Saran Ke Community Itu Lebih Lebih Best Practice Apalagi Mas Chris Sudah ada Basic Orang IT Jadi Lebih Tinggal Lebih Dipoles Saja Sederhana Gitu Mas Mudah-mudahan Menjawab Mas Chris Cek Ya Ngeruk 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 Enggak Jelas Banget Banget Penggris Mau ada Pertanyaan Di sini Silahkan Sudah jelas Ya Oke Thank you Prof Ini adalah Doktor Krishna Juga Nih Prof Nota Hadir disini Mantap Halo Halo Mask Krishna Ini Kemarin Ketemu Kita Ini mas Krishna nih bisa nih Di mana Dijawab tadi si mas Chris tadi Di apa tempatmu tuh mas Krishna Oh iya Kemarin kan juga waktu dia adik Kan juga beli Krishna udah ngasih Ngasih gini juga ya Ngasih training juga ya Semua dijadikan developer sama dia Aku manggilnya gimana ini Chris Kresna Yang tanya tadi mas Chris soalnya Chris kres Bingung gak gue Apa mas kres Tempatmu mas kres Coba di share Mungkin sharing pengalaman sedikit ya Prof Saya belajar jadi blockchain developer Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof Betul sekali Kita banyak belajarnya Yang dari seharusnya yang bahasa Inggris Jadi Saya belajar solidity juga Ikut beberapa kursus Seperti itu Ada yang free Ada yang berbayar Ada yang sertifikat Ada yang gak Sama juga Belajar ras Makanya Saya sama teman-teman Di Pilahab itu Pengen juga Apa Sharing-sharing gitu Supaya ada resource yang Bahasa Indonesia lah Karena kayaknya permintaan Untuk bahasa Indonesia Lumayan banyak sih Nah Coba kenalin pilar Habmu mas Mas Chris ini kayaknya Cocok nih Untuk Masuk pilar Ini Kita sih lagi Ya Season Materi sih Prof Karena Semuanya bahasa Inggris Ya kita coba Biar teman-teman Deaf di Indonesia lah Atau di Bali Khususnya Bisa lebih Ini Enak Cuman masih Masih Dalam Proses sih Mudah-mudahan Awal tahun depan lah Bisa kita share Ke teman-teman Itu rencananya Formal kan mas ya Pilar ini Ada sertifikasi juga kan Ya Tapi mungkin Yang sedang Dalam Pembicaraan Sama Institusi Jadi ada Beberapa institusi Yang minta Dilakukan pelatihan Mungkin Sambil kita Trial Modul Mungkin setelah itu Mungkin ke komunitas Oke Nah ini Mas Chris Roni Ini kalau Misalnya Pengen Apa ya Best practice Lagi Langsung aja Ke mas Kresna Ini Dengan pilar Hubnya Kalau boleh tahu Mas Chris Roni Di Bali Atau di mana Saya di Surabaya Prof Pastinya Ya sudah Ketemu aku aja Mas Aku di Surabaya Mas Oh iya Kemarin katanya Di Bali Lagian Sama teman-teman Ya di Bali Ketemu mas Kresna Mas beli koin Sekarang di Jakarta Mas Oh sekarang di Jakarta Nanti kalau ke Surabaya Aku kontak ya Kita Sharing bersama Wah mantep nih Siap Aku add Friend dulu Boleh ya I see Siap Prof Oke Terima kasih Mas Chris Mas Kresna Oke Thank you Terima kasih Bli Kristna Sama Om Kris Silahkan teman-teman yang lain Kalau masih ada pertanyaan Monglun Tinggal di kemudian Ada Om Yanto Om Justin Bli Justin Om Arifin Om Sigit Om Jimmy Om Ron Monimil Ada Om Don juga nih Malam Om Don Halo Malam Om Ada Ji Bim Malam Ji Silahkan Ji Malam Di Malam Malam Mas Ini Ji Bim Ini kemarin yang Yang boleh ajak Kesana Ata lu Kok Oh yang kemarin Silahkan Ji Mau nanya apa ini Ji Ini sih Mau nanya gini Kan Banyak orang yang Masih awam nih Terkait teknologi Gitu kan Kalau di Web2 itu Kalau di Web2 ini kan Akun Anggep lah Kayak akun gitu ya Iya Terkonek sama wallet Nah Wallet ini kan Kuncinya adalah Private key kan Iya Di Web2 itu kan Kita kan punya password nih Nah itu Ada password Untuk forget password Kalau kita lupa Saya banyak Berhubungan sama orang Password emailnya Mereka lupa Alamat emailnya Mereka lupa Nah itu Gimana Om Jimmy Kp ini Kalau misalnya terkait Di Web3 ini Kalau kita misalkan Frasenya itu Lupa Lupa nyimpan Gimana Sudah Kira-kira Sudah ada Sesuatu Untuk Menangani kendala Yang ini Oke Ya ini mas Terik Ini menarik nih Silahkan Ini wujud Konkret Trilema Tadi mas Ada dilema Ada trilema Gitu ya Kita itu Kalau Diserahi Sesuatu Kita misalnya Punya Badan kita Kita diserahi Sebuah otoritas Badanmu Adalah Hakmu Otoritasmu Kadang kita itu Menyianyiakan Nah itu bukti kita Kurang bijaksana Dengan diri kita Termasuk Itu tadi Kita itu dimudahkan Dengan Web2 Yang cepat Dan serba canggih Dengan password Kalau lupa Kita bisa Forgot password Tapi itu sebenarnya Kerentanan juga Mas Kerentanan itu Artinya itu bisa Mengurangi nilai Keamanan Karena otoritasnya Gak 100% Ada di Kamu Di kita Di aku Sebagai pemilik Akun Nah di Blockchain Di Web3 Itu diberikan Udah otoritasnya Sepenuhnya kamu Gak ada orang lain Yang tahu Passwordmu Kalau kamu lupa Kamu gak bisa Tanya ke sistem Gak ada Forgot password Kamu sendiri Cuman ya gitu Kita sendiri Menyianyiakan itu Nah ini kembali Solusinya Hanya satu Kita mau Jadi manusia Yang lebih baik Lagi Atau gak Jadi Kita itu Di Web2 Itu enak Forgot password Kita minta Ke sistem Ke Facebook Ke Instagram Eh aku lupa password Ingetin dong passwordku Apa Ibaratnya gitu Tapi di blockchain Eh aku Lupa password Ya salahmu sendiri Hilang sudah Akunmu gitu Nah Ini Ini Aku gak ngerti ya Gimana ini Cuman buat aku Sudah Waktunya Kita Kita Apa ya Lebih Bijaksana Dalam Dalam Menggunakan teknologi Tidak 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 Menjadikan kita Sebagai manusia Sebagai pengguna Sebagai kreator Dari teknologi Itu Lemah Karena teknologi Kita Ciptakan Manusia Ciptakan Untuk memudahkan kita Untuk membantu kita Tapi bukan berarti Teknologi ini Memperbudak kita Dengan Dengan Autoritas Diberikan ke sistem Ke Facebook Ke Instagram Kita itu Dibawa kendali Mereka Padahal Ini tuh kita buat Untuk membantu kita Memudahkan kita Mereka yang harus Kita instruksi Tapi kita Enggak Begitu ada notif Kita buru-buru Kayak kita Udah diperbudak HP Wah lari Sana-mana HP gue Padahal Kita bisa HP kan Bodo amat Nanti aja Otoritas Badanku Tapi kita kan Belum-belum Berani Seperti itu Nah blockchain Mungkin bisa jadi Web3 Bisa jadi Sarana Untuk kita Mulai Belajar Untuk benar-benar Menjaga Keamanan kita Di internet Untuk benar-benar Melati kita Lebih bijaksana Dalam berinternet Tidak sembarangan Ngeshare Hal-hal Yang Gak baik Karena Begitu kita Sebar itu Ya kita Bisa Jadi bumerang Buat kita Solusinya Kembali ke diri kita Masih Kita Mau Bijaksana Seperti apa Kita Bisa Sitprasa itu Kita tulis Kita Tato Di badan Tapi dengan Cara macem-macem Sitprasa ada 12 kata Jangan langsung Ditato Di badan Orang bisa Tahu Kita balik Urutannya Kita balik Atau Urutannya Kita acak Baris pertama Ditaruh Baris kedua Dan seterusnya Yang tahu Kombinasi itu Hanya kita Yang mudah Diingat Akhirnya Kalau kita lupa Tinggal Lihat itu Nah itu Contohnya Atau kita Kita pakai Apa namanya Ledger Atau Hardware wallet Kita bisa pakai itu Atau kita hanya tulis Di sebuah kertas Nah itu berbagai macam Cara Yang mana Semuanya bebas Terserah kita Mau gimana Gitu sih mas Jadi kembali ke kita Mas Si Yang punya Otoritas Adalah kita Terhadap Aset kita Terhadap Keamanan kita Konkretnya Gitu mas Harus Ke kita lagi Mudah-mudahan Bisa menjawab Mas Halo Halo Oke Nggak ngeruk kan Aku takut ngeruk Kalau dari sisi Ini kan Antara Kenyamanan Dan keamanan Itu kayak sesuatu Yang berbanding Iya bener Kenyaman Yang berkurang Saya sempat Ini disini Sudah lama Sudah lama Sudah di Kita pernah Ngebahaskan Gimana sih Triknya untuk Menyimpan Kalau kita Fresh ya Kalau Gimana sih Trik menyimpan Fresh yang aman Saya Sama Blip Blip Waktu itu Ini aja Kasih Gambar Background Pemandangan Freshnya itu Diprint Di atasnya itu Tempel Dipigura Tempel Di ruang tamu Orang mikir Itu puisi Luar biasa Itu Nah itu Contoh Teman-teman ya Jangan Digunakan Sama persis Karena nanti Tiap Masuk rumah Orang Wah ini Visit present Yang dipigura Jadi Kita bebas Itu contoh-contoh Yang luar biasa Bagus sekali Kita bisa Mainkan itu Jadikan puisi Atau apa Itu Itu Keren Mas Ji Contohnya itu Sama kayak Ditato tadi Itu keren Kalau mau Lebih simpel Ya Pakai Hardware wallet Pakai hardware wallet Terus Apa namanya Kita Ya kita pegang Hardware wallet itu Kita jadikan Apa Kalung Atau apa Ketika kita ingin Transaksi Ya kita pakai itu Pakai hardware wallet Kita gak perlu Bingung lagi Cuman kalau hardware walletnya Hilang ya Itu lagi Susah lagi Kita bisa Bisa pusing juga Wah ini apa Ini Sit present Jadi Kreatif lah Kita kreatif Dalam menyimpan Sit present Malam Prof Malam Ya Om Jimmy Silahkan Om Mas Jimmy Salam kenal Mas Jim Salam kenal Om Nah ini Nyambung ini Om Yang Om Bim tadi Kemarin ada update Om Si Ethereum Jadi update nya ini Ngebahas Wallet Kelas 1 Oke Wallet kelas 1 ini namanya Account Abstraction Ya Ada dapat update gak Om Prof Ini update Banyak sekali ya Aku Sambil mengingat Terus Terus Dilanjutin aja Mas Terus Nah Itu Enak Kalaupun kita Kehilangan semuanya Kehilangan Sit present itu Katanya masih bisa Diakses Nah Cuma ini saya kurang Kurang paham ya Karena Beritanya itu Cuma segelintir Dan itu Masih Masih dalam On progress lah Istilahnya Nah Cuma Jeleknya itu Minimal itu Katanya Isi walletnya Harus 1 juta dolar Katanya Oh Akun abstraction First class smart contract wallet Itu Udah lama sih Mas ini Sebenernya Cuma baru Baru Mungkin di approve Atau apa Baru-barusan ini Cuma coba Coba Nah ini Untuk hal-hal yang sifatnya Masih Belum Masih apa ya Terlalu Labil gitu Untuk berubah Untuk ini Aku biasanya gak 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 terlalu Ngeshare itu Gitu Karena Takutnya Waktu di share Jadi hal yang usang Gitu Karena Tau-tau ada update Yang baru lagi Ternyata itu tadi Kurang oke Atau apa Gitu Ini masih ada Ada Polemik gitu Mas Jadi kayak tadi Barusan kamu ngomong Minimal ada saldo Segini Dan lain-lain Nah itu kan Gak Gak menyamankan Banyak orang juga Banyak pengguna Nah jadi yang kayak gitu Biasanya aku Kurang Kurang Apa ya Hanya jadi catatan Jadi wacana Tapi gak Gak terlalu aku Apa Perhatiin gitu Karena aku merhatiin Atau fokus ke Hal-hal Atau update-update Yang memang sudah benar Pasti Ini udah diterima Dan udah stabil Bahasanya gitu Masih Masih Belum Belum terlalu Kenada tuh Masih Belum Ini kita harus Udah nanti dulu aja lah Karena kita hanya Pengguna awam gitu Bukan orang yang Concern ke situ juga Gitu Jadi saranku Diikuti Boleh Tapi Mantau dulu lah Bahasanya gitu Kita pantau dulu Perkembangannya Gimana Sampai nanti Benar-benar stabil Kemarin itu si Vitalik ya Yang ngebahas itu Iya benar Jadi Saya sih Penasaran Gitu kan Iya Saya pikir sih Mungkin Ini kan kayak Gimana ya Banyak Update begini Ya Jangan-jangan Ini nanti Katanya Desentral itu Saya kepikiran Gitu Ini jadi Ini Jadi kayak Ini ya Ter Berkelas-kelas lagi nih Rakyat nih Buatnya Iya Iya kan Ya itu Ya itu mas Jadi kadang Kita berada di Situasi Ini kan ngomong Tokenomik ya Ngomong soal Cryptocurrency Mata uang Crypto Ini kan Pasti soal Kapital gitu Pada akhirnya Mereka yang Yang punya Apa ya Kapital Atau Aset kekayaan Paling besar Yang lebih besar Di kripto Pasti mereka akan Lebih proteksi Gitu mas Nah kita pun juga Juga harus Berupaya itu juga Jangan mau kalah Memproteksi Menurutku wajar sih Ketika Ada Sekelompok orang Dengan wallet Saldo wallet Minimal Satu juta Atau berapa It gitu Mereka akan Melakukan upaya Gimana ini Lebih aman Untuk diri mereka Kita pun juga Punya hak Untuk itu Dan kita Nggak dibatasi Nggak dihalang-halangi Untuk melakukan Hal yang serupa Cuman kita Kadang itu Masih berpikir Ah kekayaanku Berapa sih Walletku loh Isinya berapa sih Kita nggak Nggak mengupayakan itu Kita lalai lagi Terhadap Kita sendiri Diriku sendiri Kayak gitu Kalau Aku yakin Di antara kita Masih banyak Yang punya dompet Kalau isinya Hanya Seribu Dua ribu Dompet itu Ditaruh sembarangan Kita nggak pernah Risau Tapi begitu Dompet kita Dompet di celana Kita itu Isinya Lembaran Seratus ribu Warna merah Ada Tiga puluh Dua puluh Lembar Nah Yakin kita Nggak akan Naruh sembarangan Pasti kita Akan menjaga Nah Disitu Mas Lalainya Kita Jadi Begitu Ada orang Nih orang Walletnya Banyak Akhirnya Diproteksi Gini Wah Kok jadi kayak Membagi kelas Gitu Ya ini kritikan Mas Ya itu hal yang Wajar Kita loh Nggak dihalangi Untuk berbuat Yang sama Dan kita Nggak boleh Malu Dan nggak boleh Gengsi Gitu Kalau sampai Ada orang yang Ngatakan Ah isi walletmu Loh berapa Kok sampai bikin Gini Ini hakku Gitu Hakku Aku memproteksi Kekayaanku Yang hanya Seratus rupiah Kan nggak masalah Gitu Karena satu juta Nggak akan ada Nilainya Satu juta Kalau kurang Seratus rupiah Jadi ya Ini hanya Kembali ke Kembali ke Kita Kita mau Memproteksi Kita sejauh Apa Kita boleh Kok memakai Itu Kita boleh Mengumpulkan Sesama wallet Yang saldonya Nggak lebih Dari satu It Ayo kita Amankan Dengan Teknologi Akun Abstraction The first class Smart contract Ethereum Kita boleh Mengamankan Itu Dengan cara Itu Toh Ethereum Sumbernya Terbuka Artinya Semua orang Boleh Menggunakan Itu Tanpa Melihat Siapa Kamu Apa Jabatanmu Tanpa Melihat Jadi Mas Jimmy Kalau kita Pengen punya First class Juga Boleh Kalau perlu Dex Capital Begitu Semua Nggak usah Ngelihat Berapa saldo Di Bolet Kita Kita Pakai Aja Kita Sebagai Community Punya Suara Kuat Karena Kita Nggak Sendirian Begitu Mas Lost Kayaknya Orondex Capital Jarang pakai Ethereum Pakainya BNB BNB Oh iya BNB Kan Masih EVM Jadi Masih Sama Masih Sama Sama Environment Sama Ethereum Virtual Mesin Juga Jadi Nggak Apa-apa Sama Juga Mas Itu Diimplementasikan Di BNB Bisa Jadi Ayo Nggak Tau Ini kan Kita juga Belum Tau Nih Gimana Masih Update Masih Ongoing Gitu Ya Kalau itu Udah Proof Mas Udah Stabil Itu Diimplementasikan Di BNB BSC Binance Smart Cine Bisa Mas Karena BSC Dia Dia Juga Pake Solidity Juga Mas Baasa Smart Kontrak Jadi Ayolah Kita Sama-sama Sebagai Community Saling Apa ya Mengamankan Diri Sendiri Untuk Menjadikan Community Secara Keseluruhan Aman Juga Karena Kalau kita Naruh Dompet Sembarangan Itu Memicu Maling Atau Copet Untuk Mendekat Akhirnya Lingkungan Kita Jadi Enggak Aman Mas Jadi Kalau Kita Mengamankan Wallet Kita Maling Atau Copet Akan Ragu Untuk Mendekat Ke Kita Akhirnya Lingkungan Kita Community Kita Juga Aman Amankan Diri Sendiri Untuk Namankan Community Kita Saya Prof Saya Cuma Mikir Kayak Gini Saya Saya Pernah Udah Amankan Wallet Saya Gak Ada yang Ganggu Isi Wallet Tiba-tiba Hilang Kayak Solana Kemarin Kan Ya Kena drain Nah Yang bobol Kan Bukan Wallet Saya Yang dibobol Memang Itu Solananya Yang dibobol Kan Jadi Yang Solana 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 Yang dibobol Wallet Ada Smart Kontra Atau Program Kalau di Solana Nyebutnya Program Programnya Itu Gak Tahu Aku Nyebarnya Gimana Itu Bisa Nyangkut Di Wallet Wallet Kita Sehingga Kita Confirm Confirmnya Antara sadar Gak sadar Waktu aku Ngecek Ini Wallet Wallet Yang Ditrain Sebelumnya Jauh Hari Sebelumnya Dia Confirm Memberikan Ijin Ke sebuah Program Untuk Ngedrain Wallet Dan Sebelum Ditrain Mereka Itu Smart Kontra Ini Ngambil Dulu Dari Wallet Kita Sebesar 0,1 Sol Begitu Berhasil Eksekusi Kedua Itu Ngedrain Wallet Habis Sorry Ya Ini Saya Sendiri Jadi Wallet Saya Yang Isinya Hilang Itu Bukan Untuk Saya Transaksi Jadi Tempat Saya Hanya Kirim Kirim Aja Gak Ada Transaksi Pernah Sama Sekali Semua Yang Ini Kayak Gitu Gak Pernah Transaksi Itu Yang Masih Aku Gak Tahu Waktu Itu Ini Tembus Dari Mana Dari Solananya Atau Dari Sisi Wallet Wallet Maksudnya Kayak Pentem Gitu Loh Mas Iya Dari Wallet Saya Saya pikir Bukan Dari Program Bukan Dari Usernya Memang Bukan Dari Manusianya Jadi Dari Wallet Ini Yang Bermasalah Dari Apa Aplikasi Wallet Itu Kayak Pentem Pentem Atau Apanya Itu Yang Dari Situ Dia Dua Kali Ngetrain 0,1 Kalau Gak Berhasil Ditrain Gak Dikosongi Mas Tapi Begitu 0,1 Berhasil Sisanya Langsung Ngetrain Lagi Langsung Ngosongin Lagi Enak Enak Ya Jadi Tukang Ngosongin Wallet Oke Prof Thank you Ya Sama Mas Jwi Hati Hati Teman Teman Semuanya Harus Harus Dicek Dicek Selalu Dicek Model Kayak Trojan Gitu Ya Prof Apa Gimana Mas Chris Kayak Trojan Gitu Ya Modelnya Aku Ngecek Itu Bingung Juga Dia Bagaimana Bisa Nyangkut Ke Ininya Kalau Trojan Bisa Jadi Tapi Trojan Nyerangnya Ke Sistem Yang Yang Bisa Dijangkiti Mas Ini Yang Yang Kayak Sistem Yang Gak Bisa Di Running Trojannya Aku Gak Ngerti Juga Hebat Kali Orang Luar Biasa Ya Bisa Jadi Kayak Gitu Kayak Trojan Juga Belum 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 Tahu Aku Belum Tahu Sampai Kesana Aku Hanya Ngecek Transaksinya Ini Bisa Terjadi Seperti Apa Sih Dan Aku Ngelihat Ada Program Yang Dikonfirm Untuk Diberi Ijin Ngosongin Isi wallet Bukan Ngosongin Memindahkan Isi wallet Tanpa Batas Hanya 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 Tapi Mencari Tahu Bagaimana Program Ini Atau Smart Kontrak Ini Dikonfirm Itu Teman-teman Yang Jadi Korban Mereka Gak Sama Kayak Mas Jimmy Aku Gak Pernah Ini Gak Pernah Itu Bahkan Kayak Mas Jimmy Wallet Itu Belum Pernah Dipakai Untuk Transaksi Ini Itu Hanya Nampung Uang Aja Mas Itu Kosong Satunya Hanya Di Rana Wallet Di Rana Phantom Glow Atau Nama-nama Wallet Solat Kayak Gitunya Ya Mudah-mudahan Gak terjadi Lagi Serem Proyek Bisa Bisa Bubar Ini Kena 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 Dream Terus Ya Allah Oke Thank you Pro Tom Jimmy Sedangkan Mungkin Satu Terakhir Udah Gak Terasa Amu Hampir Satu Setengah Jam Oh Iya Mas Wah Gak Kerasa Cepet Banget Sedangkan Om Tony Oke Thank you Bli Malam Rob Halo Mas Tony Ya Mau Nanya Kan Kalau Kita Ngomongin Blockchain Atau Web Jadi Kan Kita Sering Dengar Tentang Konsensus Proof Of Stake Bisa Mohon dijelaskan Secara Sederhananya Kira-kira Perbedaannya Seperti apa Itu Oke Satu Dua Kita Ada 20 Orang Disini Aku Asumsikan 20 Masing-masing Orang Adalah Node Atau Server 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 Menjalankan Sistem Blockchain Terus Kita Menjalin Network Kita Saling Terhubung Semua 20 Orang Lalu Ada Transaksi Masuk Ada Ada Sebuah Wallet Atau Sebuah Akun Dia Melakukan Transaksi Wallet A Mengirim Ke Wallet B Itu Dilempar Ke 20 Node Ini Siapa Yang Mau Mencatat Dan Memvalidasi Transaksi Si Wallet A Menawarkan Gas Fee Atau Ongkos Transaksi Sekian It Atau Sekian Rupiah Atau 6500 Rupiah Nah Sistem Proof Of Work Ini Dia Simpelnya Ngecek Ke 20 Node Yang Ada Disini Ke 20 Kita Ini Mana Yang Paling Giat Bekerja Pasti Yang Speknya Tinggi Yang Paling Berotot Yang Otot Tanya Paling Cerdas Dan Lain Sebagainya Yang Paling Sehat Paling Prima Nah Itu Yang Berpotensi Mendapatkan Apa Ya Peluang Lebih Besar Untuk Mencatat Akhirnya Di Rana Proof Of Work Node Node Itu Masing Masing Kita Akhirnya Berlomba Lomba Gedein Spek Dari Komputer Kita Yang Dijadikan Server Atau Node Untuk Blockchain Itu Sehingga Boros Dalam Penggunaan Listrik Dan Lain Sebagainya Terus Kalau Proof Of Stake Kita Dicari Yang Mampu Dari Dari Ini Mana Yang Mampu Ya 220 Mampu 20 Ke 20 Node Ini Mampu Mencatat Dia Nggak Ngelihat Mana Yang Yang Paling Kuat Yang Maling Cerdas Yang Paling Prima Gitu Nggak Dilihat Mampu Nggak Oke Mampu Semua Tapi Siapa Yang Berpeluang Mencatat Itu Dilihat Stake Nya Atau Saldo Atau Balance Di Di Wallet Node Node Ini Cukup Besar Balance Atau Saldoku Berarti Aku Lebih Dipercaya Karena Aku Berani Mempertaruhkan Wallet Atau Isi Saldoku Ketika Aku Mencatat Dan Memvalidasi Dan Catatanku Keliru Yang Mengalami Kerugian Itu Aku Sendiri Karena Akunya Kayak Kena Denda Bahasanya Proof Of Stake Selain Melihat Kemampuan Kerja Kita Tapi Juga Dilihat Kredibilitas Kita Punya Uang Yang Cukup Enggak Karena Kalau Kita Mampu Kerja Tapi Enggak Punya Uang Ditakutkan Kita Hanya Memanipulasi Transaksi Atau Kalau Enggak Memanipulasi Transaksi Kita Akhirnya Hanya Berlomba-lomba Menguatkan Spesifikasi Komputer Kita Yang Mana Itu Boros Boros Listrik Dan Work Sama Proof Of Stake Kita Mampu Membuktikan Kita Bekerja Proof Of Work Yang Paling Kuat Yang Paling Jago Paling Terampil Bekerja Itu Yang Terpilih Untuk Mencatat Kalau Proof Proof Stake Selain Kita Terampil Atau Paling Jago Paling Terampil Dalam Bekerja Kita Juga Dilihat Kapitalnya Kita Punya Cukup Kapital Enggak Karena Kalau Hanya Punya Modal Otot Modal Otak Tapi Enggak Punya Modal Juan Kita Kurang Kredibel Untuk Mencatat Itu Proof Stake Simpelnya Begitu Terus Menjawab Oke Nanya sedikit Lagi Berarti POS Ini Berarti Satu node Itu Baru Bisa Memproses Kalau Satu Nelih Transaksinya Di bawah Kapitalnya Dia Gitu Bukan Gak Mesti Gak Kapital Itu Hanya Untuk Membuktikan Kita Cukup Kredibel Untuk Mencatat Kadang Kita Kalau Di Realita Kita Ketemu Orang Yang Terampil Bekerja Yang Pandai Tapi Dia Gak Punya Uang Kita Pasti Tanda Tanya Ini Terampil Beneran Atau Enggak Dia Aja Uang Gak Punya Gitu Kan Tapi Kadang Kita Ketemu Orang Yang Cukup Kaya Tapi Bego Kerja Gak Bisa Terampil Enggak Diajak Mikir Gak Ngerti Tapi Uangnya Kaya Ternyata Dari Warisan Kita Juga Harus Menyangsikan Orang Ini Tapi Kalau Kita Ketemu Orang Yang Terampil Bekerja Otaknya Cerdas Pandai Dan Dia Punya Uang Kita Lebih Kredibel Melihat Mereka Karena Dia Terbukti Dengan Kecerdasannya Dengan Keterampilannya Dia Bisa Menghasilkan Uang Untuk Dirinya Bahasanya Jadi Kalau Kita Serahkan Catatan Ke Dia Dia Gak Akan Manipulasi Simpelnya Analoginya Tapi Bukan Berarti Kapitalmu Berapa 10 juta Berarti Kamu Gak Boleh Mencatat Lebih Dari 10 juta Bukan Gitu Dia Boleh Mencatat Lebih Dari 10 juta Gitu Mas Analoginya Mas Tony Mudah Mudah Menjawab Atau Mungkin Masih Ditanyakan Lagi Cukup Jelas Jelas Alhamdulillah Terima Sama Sama Mas Tony Oke Thank you Om Tony Pertanyaannya Keren banget Wah Ini gak terasa Sudah satu setengah jam Satu terakhir Cepat banget Mas Waktunya Iya Soalnya Topiknya menarik Dan Pro Juga Ngejelasinnya Juga Anu banget Mudah Dipahami Oh Iya Silahkan Sebelum Closing Dari Pro Satu Lagi Ada Lagi Ada Lagi Tadi yang Sudah Pertanya Di Ini Oh Ya Sugi Silahkan Om Sugi Halo Om Selamat Malam Selamat Mas Mas Sugi Iya Iya Saya Pemain Barulah Di dunia Kripto Saya punya Kemarin Kemarin Saya pengalaman Ada Sekitar 13 Akun 13 Akun DTW Perasanya Pocor Tidak Cuman Tiba-tiba Semacam Hilang Singkat Petanya Lebih Enak Biar Perasa Itu Aman Kira-kira Taruh Dimana Maksudnya Disimpan Dimana Kira-kira Gitulah Sip Perasa Ya Ya Betul Sip Perasanya Ya Kalau Aku sih Mas Aku Ini Aku Sendiri Menurutku Yang Paling Aman Kalau Aku Sendiri Aku Tidak Menyimpan Itu Di Apa Di Device Yang Aku Gunakan Untuk Bertransaksi Jadi Aku Bisa Misal Aku Punya Flashdisk Bukan Hardware Wallet Misal Punya Flashdisk Aku Simpan Di Flashdisk Itu Aku Simpan Di Lalu Di Device Yang Aku Gunakan Bertransaksi Aku Gunakan Tiga Macem Wallet Dengan Tiga Seat Perasa Yang Berbeda Yang Satu Dua Itu Hanya Untuk Bahasanya Hot Wallet Untuk Bertransaksi Sehari Hari Yang Wallet Ketiga Ini Cold Wallet Wallet Dingin Untuk Aku Menyimpan Ini Situasanya Yang Aku Pisahin Semuanya Dari Device Itu Terus Kalau Enggak Ya Ini Banyak Yang Melakukan Ini Ditulis Di Kertas Atau Dimana Disimpan Bahkan Di Apa Namanya Dijaga Benar Ditaruh Di Dompet Atau Dimana Atau Ditaruh Di Map Campur Amma Ijasa Amma Akte Di rumah Yang aman Yang ketiga Baru Pake Kalau Cukup Cukup Punya Punya Alokasi Kita Bisa Pake Hardware Wallet Bisa Pake Hardware Wallet Yang Ada Di Pasaran Itu Saran Aja Belinya Kalau Bisa Langsung Ke Website Officialnya Karena Di Surabaya Sempat Ada Temen Dia Beli Dari Toko Online Di Marketplace Indonesia Ternyata Aku Nggak Ngerti Wallet Itu Bekas Atau Apa Ternyata Mas Kecolongan Mas Jadi Aku Nggak Ngerti Wallet Bisa Dibobol Juga Hardware Wallet Apakah Memang Sudah Di Modifikasi Sebelum Dijual Atau Gimana Jadi Saranku Tiga Tadi Kita Catat Secara Digital Tapi Diisi Pan Terpisah Dari Device Yang Biasa Kita Gunakan Transaksi Yang Kedua Dicatat Di Dalam Bentuk Fisik Bukan Digital Bisa Di Kertas Atau Buku Disimpan Yang Baik Yang Ketiga Bisa Pake Hardware Wallet Tadi Untuk Menyimpan Seed Prasanya Kok Menyimpan Seed Prasanya Mengamankan Walletnya Pake Hardware Wallet Tadi Begitu Mas Mas Siapa Gi Mas Sugi Ini Kayak Ini Suho Gi Gitu Ya Oke Mas Sugi Ada lagi Makasih Sudah jelas Sudah 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 Sama Mas Sugi Ya Mudah-mudahan Menjawab Ini Pas Banget Waktunya Satu Sengaja Mungkin Terakhir Dari Closing Statemernya Untuk Event kita Malam ini Oke Ya Sekali lagi Tadi di awal Sudah aku sampaikan Untuk penutup Aku ulangi lagi Jadi Aku sharing Dari apa yang Aku pelajari Yang aku tahu Terus Dari pengalamanku Tapi Tujuanku sharing Bukan Ingin Menggurui Atau Menjadi Yang Paling Benar Diakui Tapi aku ingin Diupdate Agar teman-teman Semua Bisa Mengconfirm Lalu Memvalidasi Dengan mencari Informasi Di luar sana Dan Kalau Apa yang Aku Sampaikan Sudah Usang Atau Kurang Benar Atau Tidak Benar Karena Ada yang Lebih Baru Yang Lebih Update Aku Ingin Sekali Diupdate Oleh Teman-teman Jadi Tujuanku Sharing Agar aku Bisa Disalahkan Ditegur Yang kemarin Disampaikan Gak update Prof Yang update Ini Jadi aku Juga Terupdate Itu Yang Aku Ini Jadi Kalau Ditanya Terima Kasih Aku Seharusnya Aku yang Lebih Banyak Berterima Kasih Ke Teman-teman Karena Dengan Aku Sharing Aku Ada Peluang Untuk Diupdate Oleh Teman-teman Semuanya Jadi Terima Kasih Udah Mau Dengerin Sharingku Di Deks Kapital Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kalau Ada Salah Kata Atau Salah Ucap Aku Minta Maaf Mudah-mudahan Gak 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 Jadi Sakit Hati Atau Kerugian Terima Kasih Mas Bli Dan Teman-teman Yang Lain Oke Sekali lagi Terima Kasih Dan Buat Teman-teman Tadi Yang Bertanya Selamat Nanti Akan Mendapatkan What Less Khususus Early Akses Dari Sonding Ya Buat Teman-teman Terima Lagi Saya Belik Tuan Rumah Deks Kapital Terima Kasih Sampai Jumpa Di Acara Edukasi Nyalon Yuk Berikutnya Thank you Selamat Malam Semuanya Sampai Ketemu Lagi Selamat Malam Selamat